dan sekarang kita mau membuat kontak fog oke, kita buka dulu file yang kemarin yaitu gallery load swf dan disini kita sudah mempunyai semacam ini dan jika di control test movie, kita sudah mempunyai gallery semacam ini dan sekarang kita mau menambahkan di kontak, karena di kontak belum ada kita mau melihat dulu area nya seberapa ini saya tutup dulu dan saya masuk di library disini ada kontak page mc, saya buka lalu bagian terakhir, saya mau melihat disini di background di properties oke, disini ada 778 x 422 saya mau membuat mungkin sekitar 500 x 300 oke, saya buka new dan kita ambil flash file action script 2 ya tekan ok dan disini saya mau membuat ini menjadi 600 x 300 dan disini 24 warna mungkin saya kasih hitam saya tekan ok dan disini kita sudah mempunyai project semacam ini lalu kita masuk ke bagian komponen dan disini ada tag input drag saja ke area state dan disini di tag input kita bisa memberikan lebar disini saya akan mungkin 200 lalu disini oke lah 22 dan disini saya mau meng-copy lalu di paste in place lalu saya aktifkan shift dan saya tekan kursor ke bawah lalu disini juga copy paste in place lalu shift tekan ke bawah oke disini oke disini saya mau memberikan status tag dan saya memberikan nama titik 2 dan di area belakang di bawah di paragraf saya mau memberikan di kanan oke saya seleksi saya atur dan di warna tag pada warna saya mau merubah ke oke seperti itu lalu disini saya mau edit copy edit paste in place dan saya shift turunkan ke bawah lalu saya ganti alamat email alamat email lalu saya ke seleksi lagi dan disini saya edit copy edit paste in place lalu saya tekan shift lagi saya tuliskan kota oke saya seleksi dan saya disini edit copy edit paste in place shift turunkan ke bawah dan disini saya mau tuliskan tuliskan pesan oke tulis pesan oke ditulis pesan anda saya mau masuk ke komponen lagi dan disini ada tag area saya masukkan tag area dan saya atur oke seperti itu mungkin agak ke atas dan di size mungkin saya buat seperti ini dan di head mungkin seperti ini oke oke sekarang kita mau menambahkan button oke 126 dan saya atur semuanya mungkin kurang ke kiri oke seperti itu dan disini saya mau membuat button saya membuat button dengan ini oke mungkin saya ubah menjadi 6 dan saya mau men-track ke area sini oke disini disini stroke saya mau matikan saya seleksi dan disini ada area semacam ini diklik dua kali maka stroke akan terseleksi lalu saya delete dengan tombol di keyboard lalu disini saya mau ganti warnanya mungkin oke semacam itu dan transparansi nya saya turunkan mungkin 50 lalu disini saya klik kanan convert symbol dan kita pilih button dan kita tuliskan kirim btn oke setelah kita namakan tekan oke lalu diklik dua kali dan disini kita dihadapkan up over down saya masuk di area over saya masuk ke edit ke insert timeline ke frame dan disini saya mau merubah warna oke saya mungkin merubah ke ke putih lalu di down saya insert timeline ke frame dan saya ubah ke oke mungkin biru saat kita tes movie control tes movie kita sudah mempunyai button nama dan disini kita bisa memasukkan nama kota dan komentar dan setelah semua masuk kita bisa mengklik tombol ini oke disini saya butuh lagi layer dan saya ganti namanya dengan tag dan disini saya mau memberikan warna oke putih opacity saya naikkan 100% dan disini saya memberikan saya ambil di tengah saya tuliskan kirim oke seperti itu lalu saya atur di tengah oke dan sekarang saya masuk di scene 1 kembali di scene 1 kita sudah punya ini button kita namakan kirim btn oke dan disini saya namakan pesan tag dan disini kota tag dan disini email tag dan disini nama oke selanjutnya saya sudah mempunyai komponen semacam ini dan saya memberikan disini form lalu saya membutuhkan satu layer lagi dan disini saya memberikan AS2 lalu saya butuh lagi disini label dimana dia akan menunjukkan saat email terkirim atau tidak oke di AS2 saya masuk ke window action dan saya tuliskan stock lalu di label di area 5 saya memberikan insert timeline keyframe dan saya masuk di properties saya tuliskan sukses dan saya masuk di mungkin 75 dan saya memberikan insert timeline keyframe saya tuliskan disini di label saya tuliskan gagal lalu saya pergi ke 45 dan disini saya masuk timeline insert timeline frame oke disini saya mau memberikan layer baru oke salah saya disini mau memasukkan keyframe insert timeline keyframe dan disini hapus semua yang ada disini seleksi frame ini lalu tekan delete dan disini anda masukkan tag dan tulis statistik disini kata-kata yang menyatakan bahwa email ini telah terkirim oke seperti itu dan saya atur di tengah-tengah light oke semacam itu jadi disini kita akan mempunyai seperti ini lalu di area 75 saya masukkan lagi insert timeline keyframe dan disini saya ganti data anda gagal terkirim mohon di ulang terima kasih oke seperti itu dan di area sini kita sudah mempunyai semacam ini dan saya masukkan lagi di area sini insert timeline frame oke semacam ini jadi nanti saat email ini terkirim dengan sukses dia langsung masuk ke sini dan akan jalan ke sini dan kembali lagi ke sini jadi disini saya membutuhkan satu keyframe lagi oke disini saya taruh insert timeline blank keyframe disini saya memberikan insert timeline keyframe dan disini saya memberikan action go to and stop kurung buka satu kurung tutup titik koma dan disini saya copy dan saya masuk ke area sini dan saya memberikan lagi insert timeline keyframe lalu saya copy dan paste disini oke seperti itu dan kita sekarang akan melanjutkan pemberian action script 2 kita kembali ke awal disini di action script 2 saya memberikan oke kita lihat di properties disini nama tag yang pertama kita lakukan di action script adalah menuliskan oke kita enter dan kita ketikan var sama dengan jadi disini ada mungkin ada info kirim lalu saya mengetikan titik 2 dan disini kita pilih load var lalu lalu saya masuk ke spasi dan sama dengan kita ketikan new load var dan disini kita copy ctrl ctrl c ctrl c ctrl v dan disini kita ganti terima disini kita tambahkan kurung buka kurung tutup oke dan disini kita mau memberikan action pada buton kita tuliskan kita lihat dulu button tadi kita mau menamakan apa oke kirim btn dan kita masuk lagi di action script kita tuliskan kirim btn dot on release sama dengan spasi function kurung buka kurung tutup beri kurung semacam ini dan tekan enter tekan enter kurung tutup lagi lalu kita masuk ke tengah oke lalu kita memasukkan beberapa form yang ada disini tuliskan disini ada nama tag dan saya masuk lagi ke action kita tuliskan kirim dot jadi apa yang kita kirimkan dot disini ada nama tag nama dari instan yang tadi dan disini sama dengan dan yang akan kita kirimkan adalah nama tag dot tag yang akan kita kirimkan adalah bentuknya tag titik koma dan disini saya copy ctrl c enter ctrl v enter lagi ctrl v enter lagi ctrl v dan disini ada nama lagi email dan kita ganti dengan email lalu di bawahnya ada kota dan disini kita ganti kota lalu disini pesan dan disini kita ganti pesan oke selanjutnya kita mau ngetikan kirim dot send and load jadi disini kita double klik dan disini ada load var email url php dan kita mau masukkan alamat php yang berada di folder kita disini saya mau memberikan semacam ini lalu saya ketikan mail dot php dan disini koma dan kita tuliskan di var yang kedua yaitu terima kita beri kurung tutup dan ptk koma saat kita tes movie control tes movie kita sudah mempunyai semacam ini dan saat kita menuliskan sesuatu dan kita kirim maka disini ada tulisan error opening karena disini mail php belum kita buat oke kita tutup dan sekarang kita membuat mail dot php kita simpan file ini ke 11 1 di sini kontak dan mail kontak form mail form oke seperti itu dan kita simpan terima 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 kasih.